Polda Riau menggagalkan penyelurupan 80 kg sabu asal Malaysia. Polda Riau juga mengamankan 11 orang tersangka dari dua daerah berbeda, yaitu Dumai dan Kota Pekanbaru. Jajaran didres narkoba Polda Riau berhasil menangkap tersangka jaringan pengedar narkoba internasional dari Dumai dan Pekanbaru pada Jumat 14 Januari lalu. 11 tersangka dan 80 kg sabu diamankan dari tempat berbeda di Dumai dan Pekanbaru. Peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu ini dikendalikan tersangka IA yang merupakan napi di Lapas Bengkalis. IA merupakan orang suruhan dari bandar Malaysia yang ditugaskan mencari kurir untuk menjemput narkotika di tengah laut untuk dibawa ke perairan Dumai. Selanjutnya 4 orang kurir yang ada di Dumai membawa 80 kg sabu menggunakan tas ransel menuju transit ke Pekanbaru untuk selanjutnya dibawa menuju Bandung dan Surabaya. Sembari menunggu arahan dari bandar yang ada di Malaysia. Saya katakan bahwa tim tidak akan berhenti sampai di sini. Saat ini tim sedang bekerja. Mengejar beberapa dugaan yang diduga masuk dalam jaringan ini. Bahkan bandar besarnya, pengedarnya sudah kita kantongi identitasnya. Prinsip bagi kami, sampai ke lubang terkecil apapun, dimanapun mereka akan kami kerja. Karena ini akan merusak negara kita, regenerasi kita. Dari pengakuan tersangka kurir, mereka dijanjikan upah 15 juta per orangnya. Para tersangka dikenakan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara paling sedikit 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Purwanto Adel, Ceria TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.